Terima kasih. 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 Sekarang kita lihat anak, ada tempat-tempat karaoke-nya. Jadi, ini melanggar. Harusnya stop jam 8 malam. Kang Bima, jadi tempat ini sudah Anda peringatkan dua kali sebelumnya ya? Jadi, dua minggu yang lalu, kita datang ke tempat ini, kita beri peringatan dan kita denda. Dua minggu yang lalu kita denda, karena melanggar juga jam operasional, jam 8. Sekarang melanggar lagi, kita proses, kita akan denda juga. Satu kali lagi melanggar, tempat ini bisa ditutup dan disegel. Sekali lagi melanggar, tempat ini bisa ditutup dan disegel. Sekarang kita lihat tempat, ada karaoke-nya ya, mana? Karaoke-nya bukan enggak? Gimana? Gimana? Sudah closing? Jam 9. Oke, Kak Satu, tolong ini karaoke-nya dicek semua. Oke. Ini kenapa masih buka ya? Jam 9 kita. Kan jam 8. Bukan jam 9. Kan kita udah ingat kan? Kang Bima, ini Anda temui, kerap kali ini juga terjadi, satu dua, atau memang banyak yang bandel seperti ini, Kang? Ya, kalau tempat-tempat besar ini, satu dua saja. Tapi yang lain-lain banyak, tapi beberapa ini memang nakal. Beberapa ini memang nakal. Ini sekarang kita proses, anak-anak. Ini langsung di, langsung di denda sih. Jadi dendanya berapa itu, Kang? Jadi dendanya itu, dendanya itu maksimal 10 juta. Dua mengiung lalu kita denda 3 juta. Jadi hari ini, dendanya akan bisa lebih cuman ya. Tapi, untuk sementara ini akan disegel ya? Ya, siapa? Jadi karena sudah dua kali, asalpoh, mau menyegel tempat ini, anak-anak. Jadi disegel. Jam 8 kan? Jam 8. Enggak, dia tadi bilang jam 9. Dua minggu lalu kan kita bilang juga jam 8. Kang Bima, Anda juga sebelum ini termasuk kepala daerah yang paling kencang meminta agar pengetatan atau pembatasan dilakukan lebih ketat begitu. Itu berdasarkan yang Anda memang pantau di lapangan, sudah tidak bisa lagi tidak lebih ketat dari sekarang. Kang Bima. PPK Mikro itu, itu harus diiringi, gitu Pak, oleh pengetatan lebih kuat di atasnya. Nah, jadi kalau kita fokus di bawah, dia penikro, tapi aturan aktivitas mobilitas tetap longgar, enggak bisa kita. Karena pemerintah daerah punya keterbatasan keunangan untuk mengatur jam operasional dan jam kerja. Jadi rencana pemerintah ini akan PPKM darurat, dengan pengetatan yang lebih, itu menurut Anda memang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera ya, Kang? Ini kondisinya darurat, keputusan itu harus diambil cepat. Dan saya kira kita semua mendukung, kalau pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih tegas lagi, karena korbannya ini semakin banyak berjatuhan. Ya, coba kita gimana enggak, gue rengitan rumah sakit penuh, nakas bertumbangan. Mereka ini masih senang-senang di sini. Jadi ini orang-orang yang saya kira, ya harusnya juga berempati. Ada semua, gitu. Ini enggak cukup lewat tindakan di lapangan, harus ada kebijakan yang udah ketat lagi. Kang, jadi dendanya itu diberikan kepada pengelola usaha begitu ya, tapi bukan ke perorangan-perorangan atau seperti apa? Kalau aturan di Bogor? Pemilik tempat hiburannya. Ya, pemiliknya yang kita dendam. Pemilik tempat hiburannya. Dan kemudian pengunjungnya kita harapkan ya, punya kesadaran begitu ya, untuk tidak... Ya, kita ingatkan. Ini kan diminta bayar bil, kita ingatkan. Kemudian mereka kembali. Nah, tetapi yang keterlaluan kan pemilik tempat hiburannya itu. Kalau misalnya di pasar... Ya, silakan, Kang. Ya. Ini kita lihat KTP-nya. KTP apa? KTP-nya di mana, Pak? Sudah di mana, Pak? Gimana, Nenak? Ya, kalau saya tahu, Kang, Bima kan juga kerap kali mengontrol cek ke pasar dan sebagainya. Kalau itu pendekatannya tentu berbeda lagi ya, Kang? Ya, bedalah. Ya, kalau pasar itu kan orang mencari nafkah. Pasar itu, mereka dapurnya harus ngebul per hari. Ya, kita ingatkan, kita sosialisasi gitu ya. Tapi yang ini kan mereka punya pilihan. Orang-orang pasar nggak punya pilihan. Mereka harus bekerja. Nah, karena itu pendekatannya beda. Pada debat ini, mereka punya pilihan lain untuk tidak sekedar bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang di luar batas. Dua miang lalu, di meja ini, ini ada orang mabok. Ada anak perempuan, ini nggak sadar gitu. Coba bayangkan ya. Ini sesuatu yang harus jadi perhatian kita semua. Daerah-daerah yang menurut Anda memang harus jadi prioritas begitu ya, pengetatan. Karena kan ya aturan sudah dilaksanakan, tapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, yang kemudian kerap kali lolos, ini daerah-daerah atau tempat-tempat yang mana saja? Pak Wali. Kita ini kan dekat dengan Jakarta, mobilitasnya tinggi sekali, semuanya terintegrasi, Jakarta ke Bogor, Bogor ke Jakarta, Depok, Tanggarang, Bekasi. Jadi, aglomerasi Jabodetabek ini pengetatannya harus rentak, harus sama-sama gitu langkahnya. Oke, dan itu yang diharapkan lewat aturan yang anti akan dikeluarkan, yang berlaku lebih nasional, itu yang diharapkan bisa di-tackle begitu ya, Kang? Ya, betul anak, betul. Baik. Baik. Kang Bima Arya, terima kasih. Sudah bercerita dan juga melihat langsung kondisi di lapangan bersama Mata Najwa malam ini. Rencana Anda akan kemana lagi nih, Kang, setelah ini? Ya, ini ada informasi, ada dua titik lagi, nanti kita akan ke sana. Kita akan cek lagi lokasi. Oke. Baik. Terima kasih, Kang Bima. Selamat bertugas, sehat-sehat terus untuk Anda dan keluarga. Ya, ya. Terima kasih, anak. Tetap di Mata Najwa, teman-teman. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT. RT, zona merah, belasan warganya terpapar COVID-19. Kita akan lihat bagaimana konkretnya, realnya, kalau zona merah di RT itu seperti apa sih pembatasannya? Kita akan bahas dengan salah seorang ketua RT yang ada di wilayah Pamulang. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih.